Tadi ada yang tanya, Mbak Fera kok kejem banget sih tentang banjir yang kali ini? Masa aku mau bilang apa lagi? Aku cuma bisa ucapin selamat. Ini pelajaran buat kalian semua. Buat kalian yang tidak berani menyuarakan suara kalian. Kalian yang tidak berani menyuarakan siapa pilihan kalian. Ini bukan hanya untuk Jakarta, tapi untuk seluruh provinsi, untuk seluruh daerah. Pilih orang yang siap menjadi pelayan masyarakat. Bukan orang yang gila kursi, menjual mayat, menyatakan peribumi atau non-peribumi, dan segala macam itu yang sebetulnya sudah melanggar undang-undang. Hal-hal yang seperti itu kalian pilih, ya ini jadinya. Jadi aku nggak bisa salahin 58% yang sudah milih dia. Tapi juga sisanya yang 42%, hanya 30% yang bersuara. Sisanya 12% memilih diam, dengan berbagai alasan. Malah seribut di medsos, malah seribut sama teman, malah seribut sama keluarga, hanya karena beda pilihan. Kalian tidak mau memperjuangkan suara kalian. Akhirnya, orang-orang teman kalian yang dari 58% tidak memikirkan apa pemikiran kenapa kalian memilih yang ini, bukan yang ini. Jadi itu pentingnya arti sebuah suara. Bukan hanya untuk DKI Jakarta, tapi untuk semua daerah. Ingat itu. Kedepannya bagaimana daerahmu nanti, tergantung kamu. Bisa nggak kamu memilih orang-orang yang akan siap menjadi pelayan masyarakat. Bukan orang yang gila kursi, seperti sekarang, kota Jakarta dijadikan seperti permainan Lego. Bongkar, pasang, teriak-teriaknya keberpihakan memihak kepada rakyat kecil, tapi bukan seperti itu ujung-ujungannya. Rakyat kecil dibelikan tempat di tanah abang, diaut-autin, hanya untuk apa? Hanya untuk Pungli. Membesarkan Raja Preman, Lang Linglung, dan kawan-kawan. Kemudian, meraih kekuatan dari beberapa provinsi yang memang rata-rata pedagang di sana. Ingat itu, nyambungnya kemana-mana. Rencana kotor sudah begitu besar dia jalankan di kota Jakarta. Bukan hanya itu, dari tempat lainnya juga dia jalankan. Seolah-olah kebijakan yang sudah dia lakukan di tanah abang, memberikan tempat untuk rakyat kecil. Itu nyampe dari tanah abang ke berbagai provinsi di mana para pedagang tersebut ada di tanah abang. Melalui WA Group, keluarga, kawan-kawan, dan lain-lain. Yang akhirnya, nyambung juga ke Pilpres. Ini loh, rencana jahat besar yang sudah terlalu direncanakan. Lariknya kemana, 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 kita semua bisa baca. Kilang minyak siapa yang ditutup. Maling-maling minyak siapa yang ditutup. Mereka semua maling-maling kepanasan. Biar bagaimanapun mereka harus siap. Buktinya sudah terjadi kok. Demo 212 kemarin. Menyuarakan tentang korupsi. Ujung-ujungannya Jokowi minta dilengserkan. Jokowi tidak bisa intervensi masalah hukum. Itu kerja KPK. Terus bicara apa lagi mereka? Turunkan Ahok. Ahok mau bikin transparansi di Pertamina supaya nggak ada korupsi. Tapi mereka teriaknya hentikan korupsi. Ininya di mana? Terus ada lagi orasinya tentang apa? Mereka orasinya tentang Ibu Sri yang akan pajakin masalah kenalpot. Oi, Indonesia terlalu telat. Di luar negeri, di mana-mana sudah ada itu. Mobil yang kenalpotnya ada asepnya sama yang tidak asepnya. Beda bayar pajaknya. Jangan norak. Cari tahu dulu. Itu demi apa? Demi kepentingan anak cucukmu. Biar nggak ada polusi udara. Biar berkurangnya kendaraan pribadi berjalan. Ini dipakai sedikit. Jangan kalian teriak susah. Kalian punya kendaraan pribadi jalan ke sana ke sini. Terus kalian nggak mau bayar pajak. Cuma itu doang, toh. Jadi udahlah. Mau yang ini, mau yang ini. Teriakan 2-1-2. Bela agama dan segala macem. Ujung-ujungannya bukan urusan agama. Politik, duit, kesitu, duniawi. Mau ngomong apa lagi? Banjir yang sekarang. Yang sebelumnya. Kalian bilang, oh yang penting banjir Anies nggak pernah sampai rendam istana negara. Sekarang istana negara banjir. Monas, belum lama banjir. Ada lagi yang bilang banjir cuma hari libur doang. Sekarang hari ini hari kerja banjir. Inilah takaburnya kalian. Membela orang secara berlebihan. Takaburnya kemana-mana. Ditunjukin semem. Yang di atas. Allah unjukin kepada kalian. Makan deh lo. Satu kata. Buat DKI 1. Sakit jiwa.